Selamat menikmati. Presiden Jokowi Dodo mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, di sela-sela konferensi tingkat tinggi, KTT, G7 dan mitra yang digelar di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang. Pada minggu, 21 Mei 2023, Presiden Zelensky, saya ikuti terus perkembangan situasi di Ukraina. Turut berduka atas korban yang terus berjatuhan, ujar Presiden Jokowi dalam pengantarnya, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa Indonesia terus mendukung upaya perdamaian di Ukraina dan menyatakan kesiapannya untuk menjadi jembatan perdamaian. Indonesia siap jadi jembatan perdamaian antara Ukraina dan Rusia, imbuhnya. Sementara itu, Presiden Zelensky menyampaikan apresiasi atas peran Indonesia untuk mengupayakan perdamaian di Ukraina. Presiden Zelensky masih ingat bahwa Presiden Jokowi adalah salah satu dari pemimpin negara yang pertama berkunjung ke Kiev di tengah situasi sulit yang dihadapi Ukraina. Saya ingat kedatangan yang mulia termasuk yang pertama ke Ukraina. Terima kasih dan kami akan selalu ingat, ucap Zelensky. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin juga berbicara mengenai masalah pangan, sebagaimana yang telah dibahas di Kiev beberapa waktu yang lalu. Presiden Jokowi menyampaikan dukungan terhadap perpanjangan Black Sea Grind Initiative. Selain masalah pangan, pertemuan juga membahas tentang bantuan kemanusiaan. Indonesia telah berkomitmen untuk berkontribusi dalam perbaikan salah satu rumah sakit di Ukraina. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Zelensky, yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Terima kasih telah menonton!